Intro Sejak libur hari Kamis kemarin, Terminal Sinwaji Ponorogo Jawa Timur mulai dipadati para pemudik yang datang dari berbagai kota. Mayoritas dari pemudik datang dari Surabaya dan Jakarta. Hingga kini jumlah peningkatan pemudik mencapai 25 hingga 30 persen dibanding hari biasa. Dan tercatat sekitar 200 bus yang sudah masuk Terminal Silwaji dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu untuk puncak kedatangan arus mudik baik AKAP maupun AKDP diprediksi terjadi pada malam Hamin 2 dan Hamin 1 Lebaran. Jika dibandingkan dengan tahun kemarin, jumlah pemudik yang menggunakan anggutan umum dan masuk Terminal Silwaji menurun drastis. Di Lebaran tahun sebelumnya, saat Hamin 3 tercatat kenaikan jumlah pemudik mencapai 50 hingga 0 persen pemudik dari berbagai daerah. Sementara itu saat ini jumlah kedatangan pemudik masih di kisaran 25 hingga 30 persen. Untuk armada ini kedatangan dari Surabaya maupun dari Jakarta. Jadi AKDP sama AKAP. Pengertiannya AKAP nanti base antar kota antar provinsi. Itu ada peningkatan keseluruhan ya. Keseluruhan ada peningkatan kurang lebih ya. Tapi tidak seperti yang tahun kemarin, untuk ini ada penurunan. Tapi kurang lebih sampai hari ini sekitar 25 sampai 30 persen. Tapi kalau untuk tahun yang kemarin, Hamin 2, Hamin 3 biasanya bisa sampai mencapai 50 bahkan 60 persen. Tapi untuk tahun ini kayaknya ada penurunan untuk arus mudik. Karena mungkin apakah sudah terlalu banyak yang diangkut sama armada mudik gratis. Namun untuk sampai hari ini masih cukup sedikit kan. Sehingga begitu menelonjak seperti tahun-tahun kemarin. Dan untuk armada saat ini kurang lebih ya 200-an lah. 200 mungkin lebih sedikit. Kurang mungkin tidak bisa. Tapi kalau 200 lebih sedikit bisa mencapai. Dari Ponorogong, Edi Saputra, GRTV Dari Ponorogong, Edi Saputra, GRTV Dari Ponorogong, Edi Saputra, GRTV